Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kibagus Purwas Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual dan supernatural yang tak kasat mata Apa kabar sedulur KBP saya doakan Semoga sedulur semua selalu dalam keadaan sehat leher batin Dan selalu dalam kelimpahan rezeki Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang hal yang lumayan unik Yaitu tentang 6 kelemahan makhluk halus versi Kibagus Purwas Semua manusia memahami jika di dunia ini Tuhan menciptakan berbagai makhluk lainnya Selain manusia Hal tersebut juga tertulis dalam berbagai kitab suci Termasuknya dalam Perimbun Jawa Makhluk tersebut juga banyak berdampingan dengan manusia Sehingga terkadang berkonflik dengan bangsa lain atau makhluk halus Sejak kecil banyak orang tua dahulu mengingatkan hal tersebut melalui kata-kata atau tulisan dalam kitab Perimbun Dan ternyata ada 6 kelemahan makhluk halus yang perlu kita ketahui versi Kibagus Purwas Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral Ada baiknya Anda klik tombol subscribe Lalu kemudian mengaktifkan lonceng di bawah ini Agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik Baiklah tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas Ternyata tidak banyak yang tahu bahwa makhluk halus memiliki kelemahan secara khusus terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita Ilmu serta wawasan tersebut didapat dari orang tua zaman dulu dengan berbagai pengalaman spiritualnya Dan menjadi ilmu titen seperti yang ada dalam Peribun Jawa Inilah 6 kelemahan makhluk halus yang perlu kita ketahui Garam kerosok atau garam kasar Kelemahan jin, hantu dan lain sebagainya adalah garam kerosok Yang dipercaya mampu menangkal maupun mengusir berbagai makhluk halus Hal tersebut dikarenakan garam kerosok masih memiliki kandungan energi yang murni Yang bersumber dari lautan Energi alami lautan memiliki penetralisir segala sesuatu Juga mampu memancarkan gelombang elektromagnetik yang dapat menangkal kehadiran makhluk halus Orang tua zaman dulu akan selalu menembar garam kerosok di sekililing rumah membentuk pagar Atau di pojok rumah untuk mengusir makhluk halus Jika sudah mengenai sasarannya Maka akan terlihat asap tipis dan langsung menghilang Hampir semua jenis makhluk halus akan takut dengan garam kerosok Apabila dibarengi dengan energi doa serta amalan-amalan tertentu Maka akan menjadi benda yang berkhasiat untuk mengusir hantu atau jin Daun kelor Daun kelor yang sering kita jumpai di pekarangan selain sebagai sayur Juga dapat menjadi media pengusir makhluk halus Daun kelor memiliki kandungan unsur fosfor yang berfungsi menyerap energi negatif Aroma daun kelor sendiri konon memiliki aroma yang sangat dibenci makhluk halus Atau genderu Agar dapat berfungsi mengusir makhluk halus caranya Ambil dua batang daun kelor yang banyak atau hitung dengan jumlah 21 daunnya Kemudian sabat-sabatkan ke sekeliling ruangan atau sudut rumah Dan yakilah makhluk tersebut pasti akan pergi Fungsi lainnya dari daun kelor yaitu dapat menghilangkan pengaruh jin atau hodam yang membuat orang susah meninggal Caranya sama Yaitu dengan 21 lembar daun kemudian disabatkan dengan izin Allah akan berkhasiat Cara ini lebih baik dikombinasikan dengan ayat-ayat ruqyah Dan amalan-amalan pengusir makhluk halus agar lebih efektif Maka dari itu sebaiknya konsultasikan dulu kepada orang yang ahli dalam ilmu hikmah Atau dunia kegoiban Sapu Lidikawak Sapu Lidikawak adalah yaitu sapu yang sudah lama dipakai Bentuknya yang kaku dan ujungnya tajam Sapu Lidikawak yang bagus adalah yang diikat dengan tali rotan Sapu Lidikawak adalah benda pengusir makhluk halus Yang sering digunakan orang tua zaman dulu untuk mengobati orang kesurupan Hanya dengan memukul kaki orang yang kesurupan sebanyak 3 kali Dan yakinlah dengan cara tersebut Anda dapat mengusir makhluk halus yang mengganggu orang tersebut Berkat bantuan Allah melalui benda tersebut Bahkan orang zaman dulu jika memiliki bayi yang sering menangis Mereka sering menggunakan sapu Lidikawak ini Dan diletakkan di samping bayi yang menangis Dengan meletakkan bagian tajam ke atas Cermin bulat dan gunting Bagi masyarakat Jawa yang masih kental dengan tradisi nenek moyang Pasti tahu benda pengusir makhluk halus ini Seperti halnya cermin bulat dan gunting lipat Sering ditempatkan di bawah tempat tidur wanita hamil Yang bermaksud untuk menghalau makhluk halus Pengganggu ibu hamil dan bayi Yaitu kuntilanak Bawang putih dan jarum Benda ini sering digunakan sebagai penangkal makhluk halus Yang suka mencuri uang kita yaitu tuyul Dengan meletakkan bawang putih atau jarum di dompet atau di tempat uang Maka uang tersebut akan aman dari pencurian tuyul Ujung jarum yang tajam tersebut Disebut-sebut akan melukai tangan tuyul Yang mencoba mengambil uang Sementara bawang putih memiliki aroma yang tidak disukai tuyul Ada juga yang menempatkan cermin di dekat lemari penyimpanan uang Sehingga tuyul akan lupa dengan tujuannya Karena dia akan sibuk dengan cermin tersebut Bambu kuning Bambu kuning sudah dikenal lama sebagai tanaman yang menjadi pagar goib Atau penangkal makhluk halus Bambu kuning yang ditanam di halaman rumah Mampu untuk menangkal kehadiran makhluk halus atau bangsa jin Begitu juga dengan tebu ireng yang memiliki fungsi yang sama dengan bambu kuning Maka dari itu sangat baik jika ditanam di halaman rumah Orang yang memiliki hodam atau ilmu pendamping Jika dipukul dengan dua benda tersebut Yaitu bambu kuning dan tebu ireng Maka akan sirna segala kesaktiannya Benda-benda tersebut dapat menjadi pagar hidup dalam rumah untuk mengusir makhluk halus Nah demikianlah sejumlah kelemahan makhluk halus Versi kibagus puras yang perlu kita ketahui Namun disini sebagai peringatan bahwasannya Karena benda-benda tersebut tidak berarti apabila tidak digabungkan dengan amalan-amalan Atau dengan doa-doa khusus Karena sejatinya benda tersebut hanyalah benda mati yang tidak bertuah atau tidak memiliki khasiat Sejatinya khasiat tersebut akan benar-benar muncul Bila memang sudah aktif dengan dibacakan doa-doa atau amalan-amalan Yang diijasakan oleh orang yang sudah ahli Di dalam dunia ilmu spiritual Semoga bermanfaat Saya Kibagus Purwas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!